Pukat traw yang dilarang pemerintah untuk menangkap ikan. Selain itu, dalam putusan Majelis Hakim, tiga buah kapal beserta alat tangkap yang digunakan terdakwa juga dirampas untuk dimusnahkan. Menjatuhkan pidana polis itu pada kedawa kesempatan dengan pidana kejaraan selama dua tahun. Dan pindah sejumlah seratus juta rupiah. Dengan tentu, jika didata kesempatan tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kemungkinan selama sikap orang. Sementara itu, di luar gedung pengadilan negeri Bengkulu, ratusan personil kepolisian dan kendaraan taktis disiagakan mengantisipasi kericuhan antara dua kelompok nelayan yang ikut memantau jalannya persidangan. Banyaknya masa yang berada di sekitar gedung pengadilan bahkan sempat menimbulkan kerumunan dan tidak menjaga protokol kesehatan. Kita tidak hanya pengamanan sidangnya, jadi kita juga mencegah agar konflik kedua pihak antara nelayan tradisional dan nelayan troll itu tidak terjadi. Total ada berapa personil? Dari personil kita kurang lebih.